Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guys itu semua kali ini saya mau review sneakers ya atau sepatu nah sepatu air jordan 1 mid bread 2 mid itu yang tengah ya ukurannya tengah-tengah ada low ada mid ada high nah kebetulan saya mau review sepatu ini nanti kita lihat sepatunya kayak apa nah saya mau review dari boxnya nah kebetulan sepatu ini sangat rare ya sangat susah ya di toko-toko tuh nyarinya nggak semua toko-toko kayak Nike itu ada gitu jadi kita harus cari di toko-toko hobi sneaker sneaker gitu ya kita lihat dari boxnya dulu guys nah ini boxnya kurang lagi seperti ini ada jaman ya ada orang yang lagi lompat nih Nah itu terus katanya sih sepatu ini banyak palsunya ya saya udah browsing googling cari emang banyak palsunya dari sini aja udah kelihatan palsu kayak gambar tangannya lebih meleber detailnya lah dia berantakan ini rapih ya 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 mudah-mudahan sih ini Insya Allah original ya apa legit ya authentic asli nah terus kedua di sini ada ini kalau ini dari tokonya dia mungkin stoknya ya stoknya nah disini di sini ada 2023 Januari tanggal 3 sekarang tuh tanggal 8 Januari mungkin ini habis diberi nomor apa restock ya jadi pengecekan dengan stok dan penggantian harga biasanya di tahun 2023 terus di sini ada ada stiker ini nah ini stiker apa namanya ukuran tipe serial number style number itu yang ini ya yang dibawa jordan.com jadi kalau kalian ketik di Google ini itu akan keluar nah ini biasanya tiga digit belakang ini produksi ya guys jadi misalnya diproduksi 079 07 berapa 9 ya Bun 079 ya nggak kebaca nih kacamata 079 nah mungkin di 079 itu dia produksi 100 biji atau 1000 biji atau 10.000 biji gitu tapi ini yang produksi 079 nah ini jadi kalau kita ngetik serial yang depan ini doang nih ya yang saat berapa angka nih 1 2 2 aduh sampai kacamata pokoknya yang di luar selain tiga ini yang saya tutupin ya nah ini kalau diketik dia langsung keluar tipenya sejenis ini gitu warna dan semuanya persis seperti itu nggak bakal beda warnanya dan ini ya nah ini nama-namanya di sini oke itu guys terus nah kita masuk ke dalam di sini di box kalau orang-orang tuh lihat ada serial number di sini stempel merah nah nih kelihatan nggak kalau kelihatan di di pause terus di zoom aja nah di kedepan gini di nah coba dimajuin nah ini kelihatan nggak kira-kira kelihatan ya nah ini ada serial numbernya biasanya nggak apa-apa nah dia ada stempel itu nya terus kedua kertas angka 23 nya nih ya ini saya nggak punya yang fake nya ya tapi nanti kalian cari aja tapi yang pasti saya cek udah sama ya lapisan ini udah sama tasnya nah ini dia guys ini dia barangnya nah kita ambil ya guys nah jadi kemarin waktu beli itu saya langsung pakai guys buat di review jadi saya mau review kebetulan saya pakai smartwatch itu udah 10.000 langkah ya tapi kan itu waktu datang saya pakai sendal nah jadi ketika saya datang pakai sendal itu 10.000 langkah mungkin sekitar 3.000-an pakai sendal nah baru pas beli ini 7.000 langkah jadi kan di itu ada target 10.000 langkah di smartwatch saya nah kemungkinan insya Allah udah 7.000an lah kisaran segitu 7.000 langkah waktu saya beli nih guys ini jujur ya guys saya udah tahu di toko itu asli saya nggak mengendorse tokonya nggak dibayar saya baca dari review dan komen di toko itu asli dia jual authentic atau legit Air Jordan 1 ini sepatunya ini susah nyari guys saya nyari berapa lama dan dulu kalau udah nyari ini mau beli nggak jadi karena harganya mahal gitu nah nanti saya sebutin harganya berapa nah disitu disini ada apa namanya pembuktian ya guys jadi membuktikan tentang swos ini kan namanya swos ya terus pembuktian tentang jahitan pembuktian yang hourglass ya jadi kayak bentuk hourglass terus pembuktian tuh nya apa tuh box ya disini coba bisa di zoom nggak nah pembuktian tuh box ya kan ini terus pembuktian penjahitan disini jahitannya dia harusnya nggak ada jahitan ini ketimpa nah kalau yang ori itu ada jahitan tetap jadi nggak ketimpa dan terus dari tongnya juga dari sini tongnya nah dia ininya lebih proper ya orang bolanya tuh nggak bulet kayak itu dia seperti ini dan ini juga kempes ya apa namanya nih neknya ya apa ya dia biasanya gendut-gendut tuh kalau yang fake nah ini udah dicek nih insya Allah nggak fake nah saya mau review ke kenyamanannya jadi waktu pakai karena saya belum pernah pakai Air Jordan sama sekali jadi kok ini kayaknya tipis gitu diambillah contoh sepatu ukuran buat ngetes saya pakai deh tuh waktu itu warnanya kuning ya Air Jordan nya putih kuning jadi sini putih sini kuning gitu pas saya pakai kok beda dengan yang ini gitu setelah dateng gitu ya jadi itu empuk mungkin tipenya beda tapi ternyata kan biasanya tapa kaki saya yang tumit-tumit kanan bawah itu sakit kalau pakai sendal empuk atau pakai empuk-empuk lah pakai yang mudah empuk-empuk pakai ini enggak guys gitu terus kedua yang disini kan ini ngepas ya kebanyakan orang nggak muat di bagian ini nih panjang size ini tuh nya nih nah ini biasanya dari sini ke sini tuh kekecilan kaki orang kan lebar nah itu biasanya sakit disini nah itu disaranin size nya dinaikin gede gitu ada juga yang terlalu ngoplok ininya tingginya tinggi dari sini ke sini nya kopong nah dia pakai ini tambahan lidah tambahan ya namanya ya bukan lidah ya alas apa nggak ngomong-ngomongnya sol tambahan dalamnya ya daripada beli sol tambahan gitu atau merasa kurang nyaman ternyata saya pakai enggak guys ini nyaman guys nyaman nah cuman up size berapa? biasanya saya 42 makanya kalau beli sepatu nah yang ini pas saya beli ini 42 setengah jadi naik setengah ya kalau itu ukurannya 8 saya beli jadi 9 jadi ukurannya 9 gitu terus disini juga saya cek dulu tahunnya nah guys disini ada tahun ya saya nggak tahu tahun pertama tahun kedua tapi yang pasti disitu ada tahun dan bulan 2022 yang pertama bulan Mei yang kedua bulan Juni ya gitu bulan 7 nah jadi kemungkinan tuh mungkin produksi atau rilis ya jadikan saya nggak tahu tapi cara bacanya kurang lebih itu ada tahunnya disitu nanti kalian bisa lihat ya tahunnya ini ya nah terus kedua nyaman emang ini ya saya nggak ngerasakan sakit dan keras disini juga nggak ngerasakan sakit ya karena ngepas dengan kaki saya benar-benar pas cuman pas melangkah yang kaki kanan dia jadi ngeriting nih guys disini nih jadi lecak gitu keriput tapi yang kiri nggak gitu ini jadi keriput disini karena ketekuk gitu ya nah terus kedua saya nyimpen sorry ini ada saya nggak dapat sutrinya apa namanya ya sutria nah ini saya nggak dapet dapetnya ya Pak sutria saya dapetnya ginian gitu ya tapi saya juga nggak tahu sih yang produk luar negeri karena saya lihat yang yang lain ada sutrinya kalau ini nggak ada ya waktu beli Hoka itu ada sutrinya gitu nah ini saya masuk saya padatin aja pokoknya sampai dia nah terus pas dipadatin iya bener dia balik lagi guys jadi keriputnya langsung hilang drastis cuman yang ini kenapa nggak hilang ya cuman ini langsung hilang drastis gitu itu karena kaki saya mungkin nekuk gitu ya guys dan ini nggak penuh dengan kaki saya mungkin kalau nipas sama kaki saya penuh ini bisa ini nah terus kedua talinya guys memang quality nya ternyata memang ada apa yang air jordan ini mungkin karena dia rare langka dan harganya mahal ya quality nya menurut saya bagus guys kebetulan saya sepatu air jordan pertama lah yang yang saya punya ya guys gitu jadi saya belum pernah beli air jordan gitu selama karena juga dulu waktu jaman saya sekolah itu nggak mampu guys dan mau beli bingung dimana gitu ya itu tahun sekitar tahun 90-an tahun 2000 ya 2000-2001 tahun kuliah itu tahun 95-97 abis ngeliat jordan pernah pakai yang kayak gini tahun 80-an kurang salah ya pokoknya nonton jordan itu saya nyari kok susah gitu loh nah ini juga nih ini ada hitam satu ya waktu beli sih saya nggak ngeliat nih ada hitam keliatan nggak nih di jahitan ini keliatan nggak di kamera? keliatan nah ini saya juga nggak tau nih pas waktu beli sih oh udah happy aja langsung pakai kan kan kotoran ya? nggak tau deh kacamata maklum guys ini insya Allah review jujur ya guys nggak tau kotoran apa nggak tapi kayaknya waktu beli nggak ada sih ini karena kan saya langsung pakai kan guys terus pakai asal ya pokoknya saya pakai aja sesuai dengan harganya dan saya mau pakai nggak ini gitu sikat aja gitu terus awal beli tuh dipakai keset banget gitu di lantai tuh di lantai apa aja nyangkut gitu ngelangkah nyangkut abis itu kan agak kikut jalannya ya wah nih udah gitu orang lihat tuh kan sepatu baru langsung dipakai gitu kan ya saya emang itu kan dibeli ya harus optimal ya jadi kita ngeluarin duit tuh harus optimal efektif efisien optimal bunyi guys jadi malu abis itu saya kesetan aja tuh apa kayak abis di kesetan ilang bunyinya jadi kayak orang main nonton film nonton pertandingan basket tuh gitu guys abis itu saya jalannya langsung pelan pelan ya gitu lah jadi memang kualitinya emang menurut saya wow gripnya luar biasa ya kayak main basket tuh gripnya luar biasa terus udah gitu lah mentok mentok di lift ya levator mentok keinjek sama anak saya nih kok jadi ah udah pakai aja terus sama bintang bintang ini kamu bisa ngelihat ga bun bintang bintang ini rapih banget gitu 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 iya keliatan ya jadi bintang itu rapih gitu bikinnya timpa-timpaannya tuh keliatan ga jadi dari bawah ke atas tuh bintangnya rapih tersusun kalau jadi ga ada yang ketimpa gitu tumpuk bagian kanannya ketumpuk dikit kalau saya perhatikan ga kalau saya pakai kacamata lihat ga ada nah ya itu guys jadi review jujur saya ya sepatu yang legit authentic itu memang worth it untuk harga yang mahal dan ketika dipakai itu jadi fashion gitu jadi mengupgrade lah gitu tapi maksudnya tuh jadi tambah pede lah gitu jadi kan kita pakai ini jadi oh iya memang beda ya kalau yang legit authentic itu lebih pede terus kedua dipakainya enak nyaman jujur ini ga rasa sakit di kan kan kanan saya ditumit ini sakit guys di bagian sini di bawah ya tapak istri saya tau lah atau anak saya tau pasti saya ngeluh aduh ini kalau di jalan jauh sakit gitu tapi kalau dipakai olahraga hiking apa ga sakit tapi pulangnya sakit atau pakai lari saya biasa lari pakai yang hoka itu itu udah udah lama itu sakit nah jadi review saya untuk air jordan 1 mid mid ya ini ee bread 2 bread 2 itu black and red 2 2 itu bagian atas ini itu ee tidak rekomen buat yang kakinya lebar ya yang disini kesini lebar itu ga rekomen ya terus yang kedua ee ininya kalau yang jalannya terlalu langkahnya panjang pasti ketekuk ini nah kebetulan kaki kiri saya ee jadi buat nopang jadi ga nekuk tapi kalau kaki kiri jadi saya kalau saya berdiri suka pakai kaki kiri nopang gitu atau pakai apapun pakai kaki kiri kebanyakan dipakailah buat yang berat-berat tapi kaki kanan saya banyak ringan akhirnya kayak gini nih tapi kalau yang kiri itu ga ga ketekuk gitu karena dia paling sering dipakai kaki kiri saya istilahnya gitu lah nah ini ga ada keritingnya gitu saya merhatiin pas saya jalan oh iya kalau kaki kiri saya belum sempet ketekuk dia udah keangkat gitu karena dia yang bertumpu nah sedangkan yang ga numpu ini yang yang dipakai ringan ini malah ngeriting gitu nah memang saya udah nanya juga ke tukang sepatu ada top shoe repair ya disitu ya pak ini dikasih sutri wajib pak gitu jadi kalau udah ga dipakai langsung diisi sutri tadi ya kalau kalian ga punya sutri kalian bikin aja kertas yang tebal yang keras yang keras ya ini masih empuk nih ntar dimasukin di tekan kertasnya digulung kalau ga punya sutri ya masukin tekan ke dalem tekan nah gitu tekan jadi jangan dilemesin gitu cuma diisi doang tekan bener-bener tekan di press ke dalem kalau bisa ini ya kaku gitu menjaga solnya biar ga copot lemnya dan juga menjaga kulitnya agar tidak keriting ini agar kulitnya licin lagi gitu guys itu aja review sepatu ini dari saya yang sudah dipakai 7000 langkah jadi waktu baru beli langsung saya pakai buat dibuktikan ya bagus atau ga kalau ada masalah ngecopot apa ga jadi ke tokonya langsung terus kalau kalian mau beli memang saya ga di endorse ya guys tapi saya mau membantu aja mudah-mudahan kalian kalau nyari sepatu ini yang legit original authentic itu di 807 garage guys dia ada 3 toko atau 2 toko di Senayan Park Mall eh Senayan Park ya dan yang kedua di PVJ Mall nah saya beli di PVJ Mall di Bandung guys di Paris Panjava Mall saya beli ini milih langsung nyari langsung tes langsung terus juga temen saya waktu itu nitip juga dia beli yang satu lagi yang mid alternate ya jadi yang merah hitam alternate dulunya cakep gitu dan yang pasti ini sangat memuaskan very recommended jadi kalau dikasih point dari 1 sampai 10 saya bisa kasih point ini 9,5 guys buat saya baik nyaman gak bikin kaki saya sakit tumitnya dan ketika pakai ini rasanya tuh seneng gitu happy kayak kita pakai baju baru yang bagus gitu ya kayak kita pakai topi yang bagus nah nanti kita review topi new era ini guys oke guys ini kita simpan lagi ya guys jadi kita harus ya ya harganya tadi saya lupa info kan guys waktu di tokopedia saya kasih range nya guys ya ini harganya dari 2,799 atau 2,9 eh 2,8 sampai 3,7 guys jadi ada yang harganya 2 nah mungkin tadi guys nomor seri produknya berapa mungkin yang 2,9 produksi nya seri nya kan punya saya 0,74 ya yang 3 digit ya yang ini yang ini nah ini digit ini ini guys 3 digit ini 0,7 9 ya nah yang yang ini kalau di produknya dan disini tadi ada tahun nya nah 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 tadinya di saya tuh di toko apa di ini di apa ya namanya sih garis 807 garis ini awal tuh 32 lah 3,199 akhirnya pas saya nanya ada diskon gak ada pak jadi 3 juta pas yaudah jadi saya ambil disitu aja 3 juta dan semoga berkah dan semoga review ini bisa ngebantu guys oke thank you guys sudah menyaksikan see you kalau ada tanyaan komen saran atau ada yang saya salah tolong di komen ya guys di info kan ya oke sampai ketemu guys terima kasih